Intro Pengorbanan Riki Cuaca dalam membintangi sinetron ganteng-ganteng serigala dan sebagai host acara musik Inbox tidak sia-sia Setelah bisa membeli rumah baru di bilangan Cibubur yang kini ditempatinya Kali ini Riki membeli mobil baru yang ukurannya lebih besar dari mobil sedan yang biasa ia gunakan selama ini Ya, kami sawat shot, ketemu lagi bareng aku, Riki Cuaca Yang pastinya hari ini ketemu bareng aku Kita ngapain ya? Hmm, kasih tau gak ya? Yaudah yuk, karena hari ini hot shot mau ngelihat isi dalam mobil aku Sebenarnya sih, sebenarnya aku selama ini kan gak bawa mobil, aku kan bawanya odong-odong Tapi khusus aliannya aku bawa mobil biar kesannya ya gak susah-susah banget gitu kan Yaudah yuk, ikut aku Ini dia mobil aku, kita lihat isi dalamnya apa Mau lihat kan? Tuh Aduh, ini mobil alian dong, kenapa ini sih ganggu banget di belakang-belakang mobil gue Jadi gue susah keluar Nah, mau lihat kan? Isi dalam mobil artis papan catur Ini semacam kayaknya gini loh Gue tuh mempersiapkan segala sesuatunya Kalau bisa terjadi apa-apa, gue diusir dari rumah Jadi gue tinggal bawa aja mobil langsung cus gitu kan Langsung ada semuanya Jadi ini lengkap banget Mirsa Karena kan gini, rumah aku kan memang di Cibubur juga sih Deket juga dari lokasi Tapi kan kadang-kadang aku ada acara off-air Off-air banyak Iklan juga bentar lagi banyak Mau film juga Jadi memang banyak banget kan aktivitas aku Bukannya semua pemisah Tapi memang namanya juga aji mumpung ya gak sih Jadi tetap Ya pasti sih Intinya Aku Sengaja bawa barang ini banyak Karena memang sangat dibutuhkan Kalau misalnya aku lagi berpergian Inilah barang-barangnya Aduh Tampaknya barang-barangnya tidak perlu untuk dililil Aku bawa bantal Aku bawa guling Aku bawa guling ya namanya buat tidur-tidur cantik gitu kan Di lokasi gitu kan Jadi pengennya tidur Jadi enak ada guling Ya ini baju-baju Ini baju-baju kalau misalnya Ya namanya juga syuting ya Namanya juga artis kan Artis banget kan ini kan Jadi memang apapun memang Apapun memang harus dibawa gitu kan Jadi kayak baju pasti Karena kalau misalnya Butuh-butuh baju ganti Aku selalu bawa Terus ini Kaos kaki Ini bajunya masih Bajunya masih baru-baru syai Belum diambil syai Belum dipakai syai Dengan mobil baru tersebut Lebih banyak barang ricu Yang bisa dibawa ke lokasi syuting Atau ke panggung musik inbox Termasuk membawa soket atau terminal listrik Yang menurut ricu Seringkali menjadi rebutan Dan pemicu terjadinya pertikaian Di antara sesama artis Di lokasi syuting Karena jumlahnya yang terbatas Nah pastinya sepatu Aku Sebenarnya sepatu aku gak terlalu bawa banyak ya Karena memang Di sinetron ini Kan aku udah tau karakter aku kayak gimana Jadi memang gak perlu bawa banyak-banyak sepatu Aku bawa sepatu paling dua, tiga gitu kan Jadi gak terlalu banyak Gitu Sama colokan Ini penting banget Ini kayak ibaratnya nyawa kedua buat gue Karena apa-apa Gue juga kadang bawa magic jar Kadang gue Kadang gue Bawa kipas angin Kadang gue Bawa ini Kadang kan memang Gara-gara ini aja nih Kita bisa berantem Sesama pemain Tau gak Gara-gara cowokan kurang Jadi Oke gue inisiatif Oke gue akan beli sendiri Colokan Bye Bantal Aduh masih banyak ini Tau dulu ya Tau dulu ya pemirsa Nah Ini aku bawa-bawa topi Ada topi Ada tas Ya maksudnya gini loh Kadang gini Jujur gue tuh orangnya paling males banget Dandan Paling males banget Yang namanya kayak rapi-rapi Gue ke lokasi tuh paling buluk Paling males Paling gak gaya tuh gue Karena gue suka Kawas, cana pendek, jepitan Udah Udah desit gitu Gak terlalu banyak macem-macem Nah Itu kadang menjadi kerugian juga Kadang buat gue Karena kenapa? Karena kan kita gak tau kan Kadang tiba-tiba Di hari yang sama Kita tuh ternyata ada acara Yang meharuskan untuk kita Harus berdandan Stylist dan rapi gitu kan Jadi kayak Oke Jadi gue ada beberapa kali Ada beberapa momen Akhirnya gue kayak Sedikit Betek Karena harus balik lagi ke rumah Ngambil baju dan segala macem Ini tas Tobi namanya Tas Tobi Ini namanya tas Aku kasihin nama ini tas Tobi Karena Di karakter aku Karakternya bawa tas sayap-sayap kayak gini tuh Cakep kan? Limited edition gue khusus pesen Desain sendiri Desain sendiri Ini desain sendiri tuh Special design Ricky Cuaca Udah pemirsa Itulah dia Isi dalam Rumah kedua aku Kenapa? Mungkin ada barang permisa Yang mau saya dititipin ke sini Boleh? Dijamin gak akan balik-balik lagi Kalau bilang nih barang gue banyak Barangnya Jessica Mila tuh Lebih banyak lagi Kalau perlu tau ya Itu di mobilnya lebih parah lagi Macem-macem Tapi Yaudah memang Kebutuhan kan memang beda-beda Gitu Berbeda dengan barang di bagian jok belakang mobilnya yang tersusun cukup rapi Di kursi tengah mobilnya tampak barang-barang dibiarkan berantakan Benarkah ini menggambarkan karakter ricu yang sebenarnya Pria yang tidak terlalu peduli dengan kebersihan dan kerapian Tetep ya berantakan konsepnya ya mobil gue Pokoknya Aduh gue ribet banget sih nih mobil banyak banget barangnya Pokoknya Tetep ya konsepnya ini baju-baju Tadi kan kebetulan kan memang gue inbox Jadi kan memang harus kayak rapih banget kan Jadi gue bawa beberapa style baju Baju Tapi tadi gue pakainya ini sih Ini Ini Sama Selananya ini Gitu Udah deh Sebenarnya sih ada yang beresin gitu kan Cuma kan memang dia tadi memang lagi ribet aja Jadi kayak gak sempet beresin ini Tapi nanti nih Beresin lagi gitu loh Bersih-bersih Enggak sih Enggak sih Gue gak demen bersih-bersih Tapi maksudnya Ya bersih-bersihnya gak sebegimana banget Tapi maksudnya gue juga gak jorok-jorok banget gitu ya Maksudnya intinya sih Masih bisa enak dilihat lah Ini memang karena kebetulan aja nih Tadi memang lagi ribet Jadi kayak gak rapi gitu Tapi di belakang tadi rapi Kampang main satu Mobil baru berukuran besar Dan rumah baru telah dimiliki Ricu Tapi hingga kini Ia tampak masih betah hidup sendiri Alias menjomblo Tak ada kabar Kalau Ricu sudah punya kekasih Atau mungkin untuk urusan yang satu ini Ricu belum termasuk pria yang pandai Main rahasia Atau petak umpet dengan awak media Nah sih gue orangnya jujur ya Gue tuh orangnya gak terlalu neko-neko ya Maksudnya kayak Kan ada beberapa orang yang kayak Gue pengen mobil tipe ini Jenis ini Dan segala macem Sport Tapi mungkin lebih ke Lebih ke gimana ya Lebih ke sosialnya dia ya Lebih ke gaya lifestyle-nya dia Kalau gue Lebih Ke Kebutuhan Nah Kalau kebutuhan gue Butuhnya mobil gede Gue mobil gede Tapi kalau memang kebutuhan Waktu itu memang Waktu itu jaman-jaman dulu Kebutuhan gue memang mobilnya kecil Karena gue memang orangnya mobile gitu kan Kayak Biasalah Ya gak sih MLM Maksudnya Maksudnya kerjanya Apa namanya Keliling-keliling Dan segala macem gitu kan Tapi happy aja sih Karena ini mobil kan enak banget kan Kayak gede Gampang ngebawa kemana-mana Gue bisa tidur disini Jadi memang Untuk sementara cukup Puji Tuhan Jadi memang masih Tapi nanti Target-target berikutnya Pasti masih ada Cuma Ngumpulin duit aja dulu gitu Garang Tapi luar biasa Menyedot perhatian publik Tapi rupanya Sesak Chef Juna Memiliki hobi yang unik Yaitu mengoleksi T-shirt Buatan Bandung Jawa Barat Nah bagaimanakah Kisah unik Chef Juna Mengoleksi baju-baju Buatan dalam negeri Seperti Bandung Dan benarkah Setiap kali Bertandang ke Bandung Chef Juna selalu digandrungi Mojang periangan cantik Yang histeris Memperobotkan dirinya Siap berita lengkapnya Sesat lagi Juna'yek Tuh Dan Juna'yek Terima kasih.